Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi Dengan saya Harissa Putro Di acara POSU Nakhdin Di edisi awal tahun hari ini Awal tahun 2024 Kesempatan hari ini kita akan Berbincang-bincang Dengan salah satu narasumber yang Sudah pernah Banyak segmen sendiri di NUTV yaitu di kajian parenting Tetap Akhlakulilbanin Beliau juga Pegiat aktivis NUTV Mulai dari tingkat ranting Sampai PC pun Ada dimana-mana ada beliau Awal lagi kalau bukan Ustadz Sikit Saiful As'ari Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Semua aktivitasnya Bernilai batah Ini kalau Kalau ngemen amin Tidak boleh katanya Dikanti kobul Kobul Istajib Istajib Di Kali ini kan Bisanya saya menjelaskan Misi Kesempatan Akhlakilbanin Nanti kita sedikit beda Kita talk show Berbicara tentang Kan jelaskan sendiri juga Di amarahin untuk Hidmat di BMT BMT itu Apa? Bismillahirrahmanirrahim Jadi BMT Ini sebenarnya adalah Rintisan Yang Diprakarsai oleh LPNU Kota Madiun Lembaga Perekonomian Lembaga Perekonomian Kota Madiun Yang tentunya itu Atas Rekomendasi dari Ketua BPNU Kota Madiun Didawuhi Untuk mendirikan Sebuah lembaga Keuangan Yang itu Fungsinya untuk Memandirikan Keekonomian Umat nazi Terutama di Kota Madiun Dan sekitarnya Itu awalnya Terus kemudian Dari LPNU Istilahnya Mencari rujukan Ke PWNU Jawa Timur Bagaimana Cara Mendirikan Lembaga Keuangan Dan akhirnya Disarankan Untuk Ikut BMTNU Di Kota Jombang Waktu itu Tahun 2021 Nah di Kota Jombang ini BMTNU memang Sudah lama Mulai tahun 2013 Sudah berdiri Jadi ini Sudah 10-11 tahun Yang di Jombang Setelah Semua Fik Dirumuskan Kemudian LPNU Kota Madiun Mulai Studi banding Atau Belajar Ke Jombang Dalam waktu Satu bulan Waktu itu Ada lima orang Termasuk saya Yang dikirim Ke Jombang Selama Satu bulan Istilah pun Magang Magang Di Jombang Selama Satu bulan Terkait BMTNU ini Nah setelah Magang Satu bulan Kemudian Tepat Tanggal 31 Januari Bertepatan Dengan Harilah NU BMTNU Kota Madiun Resmi Beroperasi Nah Apa saja Yang ada Di BMTNU Ini Jadi BMTNU Ini Baetul Mal Watam Wil Nahdotutujar Tuh Singkatannya Sebenarnya Nama awalnya Itu BMT NT Nahdotutujar Tapi terus Karena Banyak pertimbangan BMT NT GnNU Kan ini Miliknya NU Akhirnya Disepakati Singkatannya Tetap BMT Tapi ketika Dijabarkan Namanya Baetul Mal Watam Wil Nahdotutujar Nah Memang Tujuan pendirian BMTNU Ini Yang jelas Untuk Kemandirian Ekonomi Umat Nahdiin Di Kota Madiun Itu yang Pertama Terus Yang kedua Itu Untuk Menjaga Agar Warga Nahdiin Ataupun Warga Islam Khusususnya Di Kota Madiun Itu Bisa Terbebas Dari Jeratan Rentenir Yang mana Biasanya Rentenir Niku Utang Satjuta Mergombali Telat Mana Utang Utangnya Beranak Anaknya Beranak Beranak Akhirnya Utang Sepuluh Juta Kembalinya Bisa Sampai Empat Juta Lima Juta Enam Juta Itu Untuk Melindungi Warga Nahdiin Dari Hal-hal Semacam Itu Dan Tentu Saja BMT NU Mau Karena Bergerak Di bidang Keuangan Harus Dikelola Secara Profesional Termasuk Izin Pendirian Badan Hukum Sumber Daya Manusianya Semua Harus Profesional Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Karena Namanya Uang Duit Niku Boten Kenal Julur Duit Gak Duit Julur Jadi Bagaimanapun Harus Dikelola Secara Profesional Oleh Karena Itu Semua Izin-izin Yang Diperlukan BMT Sudah Sudah Lengkap Semua Mulai Dari Badan Hukum Dari Dinas Kooperasi Dan Sebagainya Sudah Lengkap Nah Ketika Sudah Lengkap Itu Maka BMT NU Kota Madiun Siap Melayani Nahdiin Ataupun Warga Islam Di Kota Madiun Secara Maksimal Memang Dikhususkan Warga Islam Karena Nanti Ketika Ada Pembiayaan Di Di Sariah itu Namanya Pembiayaan Bukan Pinjaman Karena Ketika Ada Pembiayaan Nanti Ada Akat 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 Itu Melibatkan Dua Orang Dan Nanti Memang Di BMT Nukota Madiun Khususnya Nanti Yang berakat Pun Membaca Sahajat Dulu Jadi Kalau Non-Muslim Nanti Lock in Nah Yang Insya Kami Bantu Lock in Tidak Bapak Nah Di BMT Ini Ada Banyak Sekali Produk Produk Seperti Mas Haris Ini Juga Sudah Jadi Anggota BMT NU Jangan Bisa Nabung Di BMT Juga Atau Misalkan Ada Warga Nanti Yang Butuh Tambahan Modal Ataupun Butuh Beli Sepeda Motor Secara Kredit Butuh Beli Laptop Secara Kredit Nanti Bisa Lewat BMT NU Tentunya Dengan Persaratan Persaratan Tertentu Itu Untuk Menjaga Rasa Aman Dan Keamanan Dari BMT Jadi Mboten Semua Permintaan Dituruti Karena Memang Untuk Menjaga Pembiayaan 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 Dan Tabungan Selama Tahun Setelah Yang dilakukan BMT Apa Selain Itu Alhamdulillah BMT NU Ini Memang Yang Jelas Ini Yang Mendirikan Adalah PCNU Kota Madiun Maka Nanti Ketika Ada Labah Itu Prioritas Utama Adalah Untuk Pergerakan NU Di Kota Madiun Kemas Kemas Rahatan NU Di Kota Madiun Dan Memang Karena Ini Bentuknya Koperasi Nanti Tiap Tahun Juga Ada Rapat Anggota Tahunan Juga Ada Pembagian SHU Nanti Tetap Ada Prosentase Prosentase Untuk Lazis Untuk Kegiatan Di PCNU Itu Tetap Ada Karena Ini Miliknya PCNU Kota Madiun Selain Pembiayaan Dan Tabungan Memang BMT NU Menikah Berusaha Aktif Di Semua Kegiatan Yang Diadakan PCNU Aktif Dalam Hal Apapun Baik Aktif Membantu Secara Materi Membantu Secara Pemikiran Secara Tenaga Apapun Yang Bisa Kami Berikan Kami Berikan Karena Memang Niat Kami Di PMT Ini Khidmah Niatnya Yang Pertama Khidmah Niatnya Khidmah Jadi Apa Yang Bisa Kami Bantu Untuk NU Sebisa Mungkin Semaksimal Mungkin Kami Bantu Ini Kan Sudah Bawa Buku-bukunya Mungkin Bisa Diberjelas Deskripsikan Secara Ini Jadi Di PMTNU Kota Madiun Panjenengan Panjenengan Bisa Melakukan Tabungan Kenapa Harus Menabung Ya Karena Contoh Mawan Jendengan Mau Berkorban Nah Ini Ada Tabungan Korban Kenapa Harus Ditabung Tabungan Korban Ini Pengalaman Misalkan Sebuah Cerita Panjenengan Berniat Untuk Korban Lalu Jendengan Nabung Di rumah Misalkan Punya Botol Atau Apa Itu Yang Dilubangi Kemudian Jendengan Nabung Disitu Nabung Di Botol Itu Biasanya Juga Mas Haris Bukun Kalau Saya Niat Korban Kok Dimasukkan Botol Pas Butuh Tak Cudi Ide Ketika Uang Di Botol Yang Niat Kurban Tidak Jadi Terkumpul Nah Kalau Ditabung Di BMT Yang Tabungan Kurban Ini Tidak Bisa Diambil Kecuali Untuk Kurban Jadi Uang Jendengan Aman Dan Botol Sakit Jendengan Cuki Karena Memang Khusus Untuk Tabungan Kurban Begitu Juga Untuk Tabungan Haji Sama Ini Tidak Bisa Diambil Kecuali Untuk Keperluan Mau Daftar Haji Ataupun Mau Berangkat Umroh Jadi Memang Insyaallah Semudah-mudahan Bisa Membantu 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 Memwujudkan Niat Suci Teman-teman NU Di Kota Madiun Untuk Berangkat Haji Ataupun Umroh Selain Itu Kalau Jendengan Yang Sifatnya Pemasukannya Harian Misalkan Penjual Kaki Lima Atau Sebagainya Ini Jendengan Bisa Menabung Di Tabungan Sukarela Ini Disini Jendengan Bisa Nabung Tiap Hari Dan Bisa Diambil Tiap Hari Dan Kelebihannya Di BMTN Uniki Jendengan Untuk Nabung Ataupun Untuk Ngambil Tidak Perlu Datang Ke Kantor Jendengan Cukup WA Insyaallah Ada Tim Dari BMTN Yang Menjemput Tabungan Ke Rumah Panjengan Atau Ke Kiosk Panjengan Tiap Hari Ada Ada Lagi Ini Tabungan Sekolah Pendidikan Ini Untuk Putra Putri Jenengan Jenengan Merencanakan Pendidikan Putra Putri Bisa Ditabung Di Tabungan Pendidikan Ini Insyaallah Semua Kebutuhan Panjengan Diusahakan Oleh BMTN Untuk Bisa Tercover Nanti Kalau Memang Ada Yang Kurang Monggo Ada Saran Dan Masukan Terkait BMTN Bisa Disampaikan Jabri Mawon Yang Membedakan BMT Dengan Kooperasi Ataupun Yang lain Misalnya Bagian Hasil Atau Bunga Gitu Jadi Yang Membedakan Agar Fair Saya Infokan Kelebihan Dan Tentunya Kekurangan Kelebihan Menabung Di BMTN Ini Untuk Tabungan Rien Untuk Pembiayaan Setelah Ini Kelebihan Nabung Di PMTN Uniku Panjenengan Tidak Tidak Dikenai Biaya Administrasi Beda Dengan Di Tempat-tempat Konvensional Yang Lain Jadi Misalkan Jenengan Punya Uang 200.000 Ditabung Itu Meskipun Satu Tahun Dibiarkan Disitu Tidak Akan Berkurang Uang Tidak Ada Potongan Bahkan Nanti Dapat Semacam Bagih Hasil Dari PMTN Pernah Ada Cerita Ada Teman Mitra PMT Yang Nabung Di PMT Itu Satu Juta Waktu Itu Satu Juta Terus Kemudian Dukau Perimpun Lali Paling Kemudian Setelah Nabung 1 juta Belas 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 Teng PMT Tidak Dicek Sama Sekar Terus Kemudian Setelah Satu Tahun Datang Ngomong Saya Pak Saya Lupa Punya Tabungan Disini Kira 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 Mas Kemudian Dicek Ternyata Setelah Satu Tahun Itu Tabungannya Bukannya Berkurang Malah Jadi 1.200.000 Karena Memang Tiap Bulan Semua Mitra Atau Yang Nabuh Di PMT Dapat Bagi Hasil Dari PMT Itu Dapat Bagi Hasil Dari PMT Itu Terkait Tabungan Jadi Kelebihannya Tidak Ada Biaya Administrasi Yang Pertama Terus Yang Kedua Ada Sistem Jemput Bola Yang Mana Para Mitra Tidak Perlu Datang Ke Kantor Untuk Nabung Ataupun Untuk Pengambilan Itu Yang Kedua Terus Yang Ketiga Ini Mungkin Terdengar Nopo Yang Saya Yakini Dengan Jenengan Nabung Di BMT Berarti Ikut Merawat Rumah Nahdlatul Ulama Dan Insyaallah Dengan Kita Ikut Merawat NU Dengan Kita Ikut Ngupeni NU Ikut Dauhe Sudah Sering Disampaikan Poro Alim Poro Ulama Bahwa Dengan Ikut Ngurusi NU Meskipun Bukan Pengurus Ikut Ngurusi NU Insyaallah Diakoni Santri Oleh Mbak Hasim Sinten Mawon Diakoni Santri Mbak Hasim Didoakan Husnul Khotim Masa keluarga Itu Harapan Saya Ketika Saya Mau Bergabung Dengan BNPNU Yang Paling Utama Sebenarnya Itu Masalah Nanti Dapat Nomor Nomor Dua Itu Kelebihannya Satu lagi Kekurangannya Mawon Disampaikan Sekalian Kekurangannya Disampaikan Harus disampaikan Jangan Kelebihannya Jadi memang Di BMT ini Faktor yang mungkin Belum mendukung Adalah Belum Tersedianya ATM Dan Mbanking Jadi Belum ada Aplikasi Di HP Ataupun Belum ada ATM Yang bisa Beroperasi 24 jam Tapi Ini Kewau Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Itu Dari Tim BMT Berusaha Menjadi ATM Berjalan Jadi Cukup Pakai Aplikasi WA Para Mitra Bisa Ngambil Tabungan Ataupun Nabung Caranya Masih Dali Meningkup Kota Majun Di Pak Citan Lingkup Kota Mawan Insyaallah Masih Bisa Itu Mungkin Kelebihan Dan Kekurangan Dari BMT Masih Dua Tahun Kalau Anak Anak Masih Belajar Berjalan Baru Dua Tahun Anak Masih Merangkak Ini Lain Ini Kan Ini Juga Mau Tadi Cepat Diobrolan Tanggal 31 Janu Hari Itu Di Diperingati Harlahnya PMT PMT Sudah Dua Tahun 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 2004 Ini Apa Yang Dilasarkan PMT Yang Traged Insyaallah Di Tahun 2024 PMT akan Semakin Meningkatkan Profesionalismenya Insyaallah Juga Akan Semakin Semakin Bisa Merambah Atau Turun Ke Teman-teman Yang Mungkin Sampai Dua Tahun Ini Belum Pernah Bersinggungan Dengan PMT Sama Sekali Insyaallah Kami Akan Turun Sampai Ke Ranting Ranting Karena Ini Juga Baru Ada Pemekaran Ranting Nanti Insyaallah Juga Mungkin Bulan Bulan Februari Insyaallah Akan Terjun Ke Ranting Ranting Mudah-mudahan Bisa Membantu Teman-teman Di Ranting Ataupun Di Di MVC Ataupun Dimanapun Secara Membantu Secara Ekonomi Bergerakannya Lebih Menurut Ke Radam Meninggung Masuk Ke Rana-ranah Yang belum Terjama Rana-ranah Yang belum Terjama Mungkin Ketingkat terbawah Ini Ranting Anak Ranting Sebenarnya Ada Anak Ranting Di Kota Madiun Belum Ada Jadi Nanti Terjun Ke Ranting Ranting Insyaallah Dari Semua Ranting Di Kota Madiun Insyaallah Akan Disowani BMTN Ikut Targetnya Di 2024 Semoga Terkobul Amin Amin Sudah Ada Sebelum 2024 Nanti Jangan Dipolitisasi Siap Mungkin Pembahasan Tentang BMT Ini Satu Lagi Tentang BMTN Uniki Jadi Monggo Teman-teman Yang Ada Di Kota Madiun Yang Butuh Untuk Menabung Ataupun Untuk Butuh Pembiayaan Usaha Modal Monggo Bisa Ke BMTNU Nanti Bisa Kita Komunikasikan Bisa Kita Obrolkan Jika Memang Ada Jalan Keluar Bisa Kita Bantu Bareng-bareng Jadi Diusahakan Lewat BMTNU Nanti Jalurnya Juga Insyaallah Akan Lebih Mudah Dan Menurut Kula Lebih Barokah Barokah Selain Di BMT Kan Masih Gini Masih Kepustas Sikit Juga Di LKK Lembaga Kemaslahan Keluarga Nanti Sempat Beberapa Waktu Lalu Itu Pelatihan Keluarga Sakinah Di Gemernak Mungkin Bisa Diritakan Hasil Oleh-oleh Yang Diteroleh Di Jadi Jadi selain di PMTNU saya memang di lembaga kemaslahatan keluarga LKK Ini lembaga kemaslahatan keluarga keluarga maslah Itu kemarin dapat undangan dari Kemenat tentang konsep keluarga Sakinah Dan kebetulan ketika kita belajar sesuatu yang langsung kita praktekan Memang beda Jadi saya dapat banyak ilmu kemarin dari pelatihan itu terkait keluarga Sakinah Jadi ini mas Haris Saya panggil mas karena memang belum bapak Mas Haris Saya dukung tahun ini jadi bapak Jadi di pelatihan kemarin itu ada banyak materi yang saya dapatkan Di cuplik Jadi konsep keluarga Sakinah itu sudah ada dari Kemenat Sudah di konsep Teorinya sudah ada Kemudian Bisa diperaktikan Disampaikan oleh penyuluh-penyuluh agama di tiap-tiap KUA Ataupun di kelurahan masing-masing Meskipun saya bukan penyuluh Tapi insya Allah Ketika saya berbincang dengan keluarga baru Ataupun bahkan mungkin keluarga yang sudah lama Yang membutuhkan teori tentang keluarga Sakinah Ini bisa saya sampaikan Bahwa Intinya konsep keluarga Sakinah itu adalah Keluarga yang dibentuk Di dalam perkawinan yang sah Baik secara agama Maupun secara hukum Itu yang pertama Untuk mampu Menjaga Spiritual dan material Jadi memenuhi kebutuhan Niku Kebutuhan spiritual juga terpenuhi Kebutuhan material juga terpenuhi Terus di dalam keluarga Sakinah juga ada kasih sayang Meningkatkan iman dan taqwa Dan akhlakul karima Jadi inti dari keluarga Sakinah ini sebenarnya Mampu Membuat kita menjadi pribadi yang Lebih baik Baik di mata agama Maupun di mata hukum Niku Itu pengertian dari konsep keluarga Sakinah Yang kemarin Saya belajar bareng-bareng di Kemenat Niku Terus ada dalilnya juga Karena memang Dari kementerian agama itu Ketika membuat konsep Itu memang Dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Saya cuplik salah satu mawon Hadisnya Niki Masih bertanyakan ke Islam hanya Ini tetap Islam Kalau pertandingan bola itu baru setengah babak Setengah babak Kalau sudah unggul 2-0 Tidak boleh bangga Kena comeback Kena comeback mungkin malah Kalau sudah full time baru boleh Wah aku menang Kalau masih Belum menikah kok Selebrasi ini Aku salah Banyak kok kriterinya Cuma tadi saya Saya cuplik Intinya mawon Intinya Melalui perkawinan yang sah Baik secara agama Maupun Secara di mata hukum Jadi Perkawinan Non-sewi perkawinan siri Itu Di mata agama memang sah Tapi Cacat administrasi Cacat administrasi Itu pun nanti akan Sebenarnya yang Yang Dirugikan Dirugikan Dalam Dalam perkawinan siri itu adalah pihak perempuan Oke Karena Secara hukum Pihak perempuan tidak punya Hak-hak yang harusnya Dia dapatkan Makanya Sebisa mungkin Nikah Sah Secara Hukum 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 dan agama Jangan Secara agama Ataupun Harus sah Dua-duanya Ini karena Ada pertanyaan lagi Kalau jalan-jalan juga teripat Di GKM GKM Kalau gerakan keluarga Masalah Ada gak Biasanya yang bersama Dengan di Keluarga Sakinai Apakah Dulu kan pernah Pelatih juga GKM GKMNU Saya kurang Kurang begitu paham Tentang Gerakan ini Yang jelas Maksud saya kurang paham Dalam Alur Organisasinya Tapi yang jelas Intinya sama Semua Bertujuan untuk Membantu Warga di Grassroot Itu untuk Mencapai Tujuan Menjadi keluarga Yang sakinah Ini Kalau Tentang GKMNU Yang saya tahu Ini kan disebutkan Kalau menikah itu Menyempurnakan Separuh agama Menikah itu Menyempurnakan Separuh agama Mungkin Ada Apa ya Untuk Yang akan Belum Menikah Ataupun Belum menikah Seperti saya Yang perlu Disiapkan Apakah materinya Dulu Ataupun Agama Dulu Siap Jadi Ingatkan mas Haris Saya panggil Mas sekali lagi Jadi Untuk menuju Keluarga Sakinah Itu bukanlah Jalur yang Singkat Bisa Diibaratkan Kita itu Menaiki Tangga Nah Keluarga Sakinah Itu ada Di tangga Teratas Jadi Tidak bisa Kita langsung Dari bawah Langsung Menuju ke atas Tidak bisa Karena Banyak sekali Faktor-faktor Yang Perlu Di Diperjuangkan Untuk menjadi Keluarga Sakinah Karena Di dalam Keluarga Itu terdapat Psikologinya Tiap Anggota Keluarga Ada Ekonomi Keluarga Terus Ada lagi Peningkatan Gisi Keluarga Itu semua Memang harus Dibicarakan Dengan Anggota Keluarga Semua Peningkatan Gisi Perlindungan Keluarga Dan Dan harus Dimanajemen Dengan sebaik-baiknya Jadi Saran Untuk yang Belum menikah Dan memang Sudah waktunya Menikah Saran saya Yaudang Rabi Nopo Nopo mele Dan Rabi Tentunya Milih Milih Ya milih Milih Ya milih Tapi Tidak usah terlalu Harus yang Gini Gini Secara saya Pribadi Milih yang Terbaik Istihoro Gil Rabi Budal Yang lain Dikerjakan Sambil Jalan Nanti Seperti Naik tangga Tadi Jenengan Daripada Naik tangga Sendirian Ini Mata saya Kesemuanya Bukan Jenengan Daripada Kita Naik tangga Sendirian Itu Lebih Enak Naik tangga Bareng-bareng Jadi Nanti Diperjuangkan Bareng-bareng Jatuh Bangun Bareng-bareng Dan Nanti Mencapai Puncak Juga Bareng-bareng Insyaallah Jika Niat kita Menikah Adalah Baik Niat kita Baik Untuk Menjaga Agama Kita Dan Sebagainya Insyaallah Semuanya Akan Dipermudah Oleh Allah Nantan Desebutkan Aspek-aspek Tentang Menuju Keluarga Sakinah Ini kan Trendnya Sekarang Itu Ada Wedding Agreement Atau Perjanjian Pernikah Itu Gimana Kadang Orang Menikah Membuat Perjanjian Menikah Itu Yang suami Ingin Ini Ini Istri Dari pihak Istri Ingin Ini Itu Gimana Perjanjian Pernikah Boleh Saja Tidak Apa-apa Itu Tergantung Kesepakatan Suami Istri Nanti Maunya Pernikah Ini Dibawa Kemana Maunya Bagaimana Itu Memang Memang Sebaiknya Memang Dirundingkan Sejak Awal Tapi Memang Kebanyakan Umumnya Di kita Itu Tidak Ada Perjanjian Pernikah Semacam Itu Karena Itu Tadi Sehingga Niat Apik Dese Dilakoni Barang-barang Tapi Kalau Memang Menghendaki Ada Ada Perjanjian Perjanjian Di Awal Juga Tidak Apa-apa Itu Malah Mungkin Malah Bagus Untuk Perjalanan Pernikahannya Misalkan Di tengah Jalan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Di Perjanjian Sudah Jelas Tertulis Tapi Memang Kebanyakan Tidak Tidak Pernikah Half Jawa Di Bukun Eka Itu Ada Sikut Apa Bukun Gue Ada Ada Dekat Jangan Gimana Ketika Gini Gini Di Gini Punggung Jih Kalau Saya Dulu Juga Tidak Tidak Perjanjian Perjalanan Perjalanan Ciput Jadi yang jelas Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang harus ada Tidak diwajibkan tapi diperbolehkan Diperbolehkan Ini kan Ada kultur pesantrenya Dulu pernah mwondok Juga pernah belajar agama Itu kan kalau di pwondok Ataupun di lingkup Pesantren itu Bukan ngetren Seringnya itu terjadi perjodohan Antara Gus dan Ning Antara Gus dan Ning itu kan Tingkat keagamaan Sudah tertidik dari Kecil ataupun dari Masih remaja Kalau orang-orang yang umum Perjodohan itu kan ada sedikit penolakannya Perjodohan itu bagaimana Jadi Beberapa tahun yang lalu Ada film Saya lupa judulnya Intinya ceritanya adalah Seorang Ning Puteranya Kiai Itu dijodohkan dengan Seorang Gus Puteranya Kiai Tiswita Bukan sudah lama Film lama Tapi di film itu Diceritakan bahwa Ternyata setelah dijodohkan Itu si istri mendapatkan Kekerasan dari Suaminya Dari Gusnya Saya sebenarnya Melihat film itu Agak Peripun Ini kejadian yang Yang jarang Tidak umum Ada terjadi Di lingkungan pesantren Ada Gus yang Mabuk-mabukan Kemudian menampar Istrinya itu Hampir Ya mungkin Satu dua ada Tapi hampir tidak ada Jadi Film itu menyampaikan Ke masyarakat Hal seperti ini Banyak terjadi Sebenarnya tidak Bagaimanapun Seorang Ayah Atau Ibu Apalagi dari Lingkungan pesantren Itu tidak mungkin Memberikan Calon jodoh Yang jelek Untuk anaknya Dan terbukti Selama ini Perjodohan-perjodohan Yang ada di pesantren itu Perkawinannya Berjalan dengan baik Bahkan Bisa dibilang Memberikan berkah Untuk Sekitarnya Karena Dari perkawinan itu Kemudian Ada pesantren Baru Ada Istilahnya Ngeramut Masyarakat sekitar Jadi Saya Menurut saya Baik perjodohan Dilingkungan pesantren Kalau di Masyarakat umum Itu Sebaiknya Dibicarakan Memang Antara Orang tua Dan anak Antara orang tua Dan anak Dibicarakan Baik-baik Jadi Kurang tepat Rasanya Kalau menjodohkan Tanpa Si Yang akan Menjalani kehidupan Tidak tahu sama sekali Pemaksaan Walaupun Sebenarnya orang tua Berhak memaksa Tidak Tapi Kalau di Masyarakat awam Masyarakat awam Itu masyarakat Yang Keputusannya Masih Didasari Oleh Keinginan-keinginan Pribadi Masyarakat awam Seperti itu Misalkan Ada seorang Ayah Yang menjodohkan Putrinya Itu Biasanya Tanpa Disadari Ayahnya Ternyata ada Keinginan-keinginan Pribadi Yang ingin Dipaksakan Kepada Anak perempuannya Misalkan Calon jodoh Anak perempuannya Ini ternyata Dari Kalangan yang Lebih berada Lebih kaya Atau dari Orang yang Berpangkat Itu Ayahnya Aku demi Kebaikan anakku Tapi Dalam Dalam Prakteknya Bahwa sebenarnya Si ayah ini Ingin Derajat keluarganya Terangkat Barangkali Seperti itu Karena memang Memang Keputusan-keputusan Yang diambil Oleh orang awam Termasuk Saya Itu Biasanya Masih ditunggangi Keinginan-keinginan Pribadi Makanya Hal terbaik Yang bisa dilakukan Oleh Keluarga Yang Awam Yang awam Itu sebaiknya Memang Musyawaroh Dulu Dengan Tuan orang tua Dan anak Orang tua Dan anak Atau Lebih baik lagi Melibatkan Seorang Tokoh agama Ataupun Seorang Yang bisa Memberi Masukan-masukan Yang Bermanfaat Itu lebih Baik Seperti itu Kalau Nonseu Kalau di lingkungan Pesantren Saya yakin Poro Di masyarakat awam Itu sebaiknya Melibatkan Anak Dan Mungkin Dari pihak Yang Kiai Ataupun Orang yang Ditewakan Agar memberi Masukan positif Nah ini kan Menekati Masa-masa Pemiru Kemarin Sempat Berkeliaran Di media sosial Itu Perbedaan Politik Di antara keluarga Antara suami Dan istri itu Sampai menimbulkan Pertentangan Yang mungkin Bisa jadi Pertairan Bagaimana Perbedaan Politik Di lingkup keluarga Kecil sendiri Antara suami Dan istri Apakah istri Harus Menurut Suami Atau Tetap Pertairan Sendiri Kalau Politik Sendiri Sendiri Mawan Saya juga Pengen Tahu Mana Keluarga Yang Sampai Pecah Goro-goro Politik Menurut Saya Kok Emane Yang Jenengan Belani Mereka Yang Berebut Kita Yang Rebut Nantipun Siapapun Yang Terpilih Saya Nggak akan Nggak akan Menyebut Nomor Siapapun Yang Terpilih Kita Tetap Harus Melanjutkan Kehidupan Kita Seperti Biasa Jadi Nggak ada Pengaruhnya Yang Terpilih Ini Ini Hidup kita Akan Berubah Yang Merubah Hidup kita Itu Hanya Allah Yang Menentukan Hidup kita Ini Allah Jadi Ya Siapapun Yang Terpilih Tetap Nyambut Gai Pas Waya Kangelan Tetap Kangelan Pas Waya Penak Tetap Penak Boten Ceritanya Presidennya Ini Kita Sengsara Terus Presiden Ini Enak Terus Enak Dan Sudah Satu Paket Pun Ginaris Nggak Usahlah Masalah Cobles Sinten Mau Cobles Bahkan Istri Saya Itu Matur Ngetan Ke Saya Tidak Sebelos KB Yo Jodoh Golbut Golbut Saya Larang Golbut Pilihan Menurut Mabik Tidak Usah Disampaikan Ke Saya Mungkin Beda Dengan Saya Tidak Masalah Tetap Melakoni Seperti Pemimpin Pemimpin Sendiri Menurut Jodoh Pemimpin Yang Ideal Bagaimana Pemimpin Yang Ideal Karena Background Saya Dari Lingkungan Pesantren Mungkin Nanti Beda Pandangan Dengan Background Dari Tempat Lain Pemimpin Yang Ideal Bagi Saya Adalah Pemimpin Yang Takut Kepada Allah Jadi Setiap Keputusan Yang Diambil Itu Tidak Tidak Akan Pernah Berani Mengkhianati Tuhan Misalkan Memperbuat Dolem Ke Rakyatnya Dia Takut Allah Makanya Pasti Akan Berusaha Hasil Ke Rakyatnya Ini Saya Mau Ditabil Pemimpin Yang Takut Kepada Tuhan Dan Sayang Kepada Rakyatnya Takut Kepada Tuhannya Dan Sayang Kepada Rakyatnya Niko Sebenarnya Selain Pemimpin Yang Berupa Presiden Gubernur Ataupun Wali Kota Kita Sebenarnya Pemimpin Setiap Orang Adalah Pemimpin Bagi Dirinya Sendiri Jadi Harus Adil Juga Jenengan Kediri Jenengan Sendiri Juga Harus Adil Wajahe Kerja Yuk Kucu Kerja Wajahe Leren Yuk Kucu Leren Kalau Wajahe Leren Jenengan Dhamal Kerja Ini Jenengan Keadil Kediri Sendiri Ataupun Kepala Keluarga Juga Harus Adil Kepada Anak-anak Yang Perlu Kita Perbaiki Malah Sebenarnya Niku Daripada Kita Sibuk Mengurusi Pemimpin Yang Itu Lebih Baik Kita Sibuk Memperbaiki Kualitas Kepemimpinan Diri Kita Sendiri Sudahkah Kita Menjadi Pemimpin Yang Adil Untuk Yang Kita Pimpin Sudahkah Kita Menjadi Pemimpin Yang Amanah Untuk Yang Kita Pimpin Jika Memang Belum Mari Berusaha Sebaik Menjadi Pemimpin Yang Adil Dan Amanah Untuk Yang Kita Pimpin Entah Itu Diri Sendiri Keluarga Atau Mungkin Pemimpin Lembaga Itu Harus Berusaha Jadi Omong Sebagai Rakyat Yang Ada Di Bagian Paling Bawah Ingin Pemimpin Yang Adil Sedangkan Diri Kita Sejak Dari Awal Sudah Adil Contohnya Misalkan Kita Sangat Benci Kepada Pejabat Yang Korupsi Yang Kolusi Yang Nepotisme Tapi Ternyata Kita Sendiri Ketika Mau Bikin Sim Atau Apa Mau Tes Maunya Bayar Kita Perbaiki Dari Diri Kita Sendiri Aja Di keluarga Juga Mungkin Itu dulu Yang kita Bicarakan Pada Kesempatan Kali ini Terima kasih Atas Kesempatan Yang Masih Atas Kehadirannya Di sini Terima kasih Kepada Para Pemirsa Yang Menemang Kita Dari Awal Sampai Akhir Dari Awal Bicarakan Tentang BMT MU Ngobrol Tentang Keluarga Sakinah Itu Apa Hingga Tentang Film 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 Bawa Insek Insek Baru Kepada Keluar Pak Jangan Lupa Share Comment Dan Like Terus Kasih Saran Siapa Lagi Yang Harus Kita Undang Sekian Dari Saya Dari Saputro Sampai Semua Di Wajah Nekisi Selanjutnya Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai